Dugaan malpraktek pada layanan persalinan di rumah sakit umum di arah ulin Banjarmasin mengembuka ke ruang publik. Dugaan ini disampaikan Kasatreskrim Poresa Banjarmasin kompo Thomas Afrian kepada awak media. Kabis sore, penyusul aduan korban pelapor terkait putusnya kepala seorang bayi saat proses persalinan. Menurut Thomas, kejadian tersebut terjadi pada minggu 14 April 2023 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pelapor yakni HS yang berupakan suami korban melaporkan dugaan gagal persalinan yang terjadi pada istrinya MS saat proses persalinan bayi yang dikanduk MS lahir dengan kepala terputus. Dikatakan Thomas saat melahirkan posisi janin yang dikanduk MS dalam keadaan terbalik atau sungsang. Poresa Banjarmasin sudah menerima laporan polisi dari korban, dari keluarga korban terkait adanya dugaan tindak pidana malpraktik di salah satu rumah sakit umum di kota Banjarmasin. Dugaannya apa yang dilaporkan? Dugaannya adalah tindakan malpraktik. Jadi singkat ceritanya, istri korban ini akan melaksanakan kegiatan baik melahirkan atau persalinan. Di rumah sakit tersebut, akhirnya kalau tidak salah karena posisi bayinya sungsang, namun demikian tetap dilakukan prosesi persalinan dengan normal. Sehingga menyebabkan pada saat itu bayi itu kepalanya tertinggal di dalam perut ibu dari korban. Dan untuk bayinya meninggal dunia, sedangkan untuk ibunya sampai saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Bayangkan. Untuk prosesnya sendiri, adakah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Dan? Bagaimana? Untuk adakah yang ditetapkan sebagai tersangka? Sampai saat ini, saat reskrip Poresa Banjarmasin membentuk tim untuk melakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Di mana memang sudah beberapa saksi, sudah kita ambil keterangan, namun demikian kita juga masih sambil maraton untuk mengambil keterangan-keterangan baik dari pihak rumah sakit tersebut dan dokter-dokter yang ada pada saat itu. Kapan kejadiannya, Dan? Untuk kejadian sendiri, tanggal 14 April sekitar jam 04 Wita. Sedangkan untuk laporan polisi sendiri, dibuatkan pada tanggal 19 April 2024. Sudah ada yang dimintai keterangan, dan? Sudah, sudah. Sampai dengan hari ini, baru 4 yang kami ambil keterangan. Hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pemanggilan sejumlah saksi dari pihak korban untuk dimintai keterangan.